Caution, peringatan, jangan dibuka waktu panas, never open when hot Maksudnya seperti apa sih teman-teman? Yoke teman-teman, jumpa lagi di channel paling Yahweh, channel master hari ini Oke kabarmu, bahagia? Oke mantap Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem pendingin yang ada pada sebuah mobil Wow menarik ya, kita akan belajar mengenai sistem pendingin Nah dakalanya, sistem pendingin itu mengalami suatu permasalahan teman-teman Oh boy mas, yang pertama Sistem pendingin ini mengalami suatu permasalahan yaitu bunyi abnormal Timbul pada sistem pendingin Contohnya mas, contohnya yaitu adalah water pump rusak teman-teman Jadi bisa timbul bunyi abnormal saat kondisi mesin hidup Yang kedua, komponennya rusak Entah itu motor van ya, atau kipas radiator rusak Terus yang ketiga, ini adalah kebocoran pada sistem pendingin teman-teman Nah sistem pendingin ini penting pada sebuah mobil teman-teman, terutama untuk menjaga suhu kerja dari sebuah mesin teman-teman Suhu kerja dari mesin ini agar tetap prima ya teman-teman Yaitu dengan adanya sistem pendingin Agar hasil tenaganya nanti tetap oke Dan sistem pendingin ini menjaga agar tidak mesinnya terlalu panas berlebih atau ferit ya teman-teman Yang akibatnya nanti bisa fatal silinder headnya bengkok Bahkan mesin ya, mesin bloknya bisa ikut bengkok juga teman-teman Untuk beberapa mobil Oke penasaran teman-teman untuk pembahasan kali ini Simak terus video ini sampai selesai biar pinter Oke mantap Jangan malu-malu teman-teman Untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Inilah contoh tutup tanki cadangan teman-teman Atau reservoir cap ya Yang ada pada mobil dengan mesin diesel teman-teman Nah ini adalah contoh tutup radiator teman-teman Yang ada pada mesin bensin yaitu mobil ras Dengan tipe mesin 2NR Nah untuk tanki cadangannya seperti ini Bentuknya teman-teman dapat teman-teman lihat Pada mobil alphard tutup tanki cadangannya sama teman-teman Bentuknya pada mesin diesel ya Badan teman-teman lihat ukurannya pun juga sama 108 kilo pascal Untuk video-video lainnya teman-teman bisa pilih di bagian video Ini untuk video-video terbaru hingga terlama Dan pada bagian playlist ini untuk video yang sudah saya kelompokkan Dan untuk informasi singkat saya biasa posting di bagian komunitas Nah ini ada contoh teman-teman tutup radiator ya Yang sudah rusak teman-teman Seperti ini teman-teman Ya vakum valve-nya sudah patah Teman-teman bisa lihat ya Ini satu nih contoh satu Dan ini ada lagi teman-teman contoh yang kedua nih Untuk tutup radiator yang sudah rusak juga teman-teman Ini rusaknya seperti ini teman-teman Ini vakum valve-nya masih mau ya Ini vakum valve-nya teman-teman Masih mau Tapi untuk relief valve-nya ini sudah rusak nih ya Dia sudah rusak nih relief valve-nya Untuk tutup radiator Dan ini satu lagi teman-teman Tutup radiator Ini masih ada ya Vakum valve-nya Dan juga relief valve-nya Mau nih ya tekan-tekan ya Bisa dengan yang ini teman-teman Ini sudah mentok ya Nah ini sudah rusak teman-teman Tidak mau ya Seperti ini ya Nah ini juga tidak menjamin ya teman-teman Apakah masih bagus atau sudah rusak Maka harus dilakukan pemeriksaan teman-teman Menggunakan alat radiator cup tester Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman ada tulisan 108 kilo pascal Kalau disini ada angka 1,1 itu maksudnya apa sih mas Ini juga sama teman-teman 108 ya Kilo pascal 1,1 1,1 Oke kita simak penjelasannya teman-teman Disini saya akan menunjukkan teman-teman Maksud dari angka 108 kilo pascal Atau 1,1 pada tutup radiator ya teman-teman Itu maksudnya gimana sih mas Ini saya akan coba terangkan teman-teman Ini dalam sign ya Saya akan memilih Angkanya disini 108 ribu ya teman-teman Dan satuannya Paskal ya Ini satuannya pascal Atau bisa diganti seperti ini teman-teman 108 kilo pascal Nah seperti ini teman-teman Maka akan kita lihat Ini di sebelah kiri ya teman-teman Bisa lihat disini ada 1,1 Dan seterusnya ya teman-teman Ini dengan satuan kilogram force Per centimeter persegi Nah disini teman-teman bisa lihat Ini adalah konversi satuan Dari satuan kilo pascal ya Yang di sebelah kanan disini Ke satuan kilogram force Per centimeter persegi Jadi maksudnya seperti itu teman-teman Nah untuk cara kerja Dari tutup radiator ini ya teman-teman Perlu diketahui dulu Ada 2 katup atau klep ya Disini ada Vacuum valve ini Yang ini Dan relief valve ini ya Yang ini ya Nah ini tekan-tekan ini ya Nah ini pada saat mesin kondisinya panas Suhu naik Otomatis tekanan air pada air radiator ya Di dalam radiator ikut naik tekanannya Pada saat suhu mesin meningkat Maka air radiator yang tekanannya tinggi tadi Akan menekan ini teman-teman Menekan vacuum valve dan juga relief valve ini ya Tekan seperti ini teman-teman Nah tekan seperti ini Maka air radiator akan mengalir Melalui ini teman-teman Melalui lubang ini Menuju ke tanki cadangan Demikian juga Sebaliknya apabila suhu mesin turun Maka tekanan pada Saluran peningin Yang ada pada radiator dan juga Yang ada pada blok Seperti water jacket Itu tekanannya akan menurun Tekanan air radiator yang ada di dalam situ Dan air pada tanki cadangan Akan terhisap Melalui Melalui ini teman-teman Tubang Yang ada pada tutup radiator ini Dan dihisap Melalui ini teman-teman Lewat vacuum valve ini ya Yang bisa maju seperti ini teman-teman Air radiator akan mengalir Melalui sini teman-teman Dan menuju ke radiator Dan bersirkulasi lagi Kedalam saluran-saluran air radiator Yang ada pada blok Dan juga kepala silinder Seperti itu teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya